Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga semuanya dan juga... Sama-sama loh. Apa dari Malaysia? Iya dari Malaysia. Apa sih rahasia cantiknya kamu? Gak ada rahasia. Senyum aja. Dia jomblo. Oh jomblo. Sana kawinin sana. Buat aku kamu adalah wanita nomor tiga tercantik di pagi-pagi ambil. Nomor satu. Nomor satu sama dua gue. Satu siapa? Dewi Persik. Oh memang lah tadi. Nomor dua. Nomor dua? Dewi Persik. Nomor tiga lah. Nomor tiga baru kamu. Yang ini nomor empat. Empat ratus sekian. Bebi Sima. Kita berepat mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Sima memang udah tinggal di Indonesia. Iya dia udah di Jakarta kan? Iya udah tinggal di Indonesia. Berapa lama sayang? Udah hampir tiga tahun lebih. Oh sudah enggak kan? Tiga tahun naga suara kan ya? Iya naga suara. Di Jakarta kan tinggal dimana? Di Kalibata atau dimana nih? Kok di Kalibata? Di Kalibata sih? Dekat aku kalau Kalibata soalnya. Jakarta musik. Oh jangan kawin. Oh jangan kawin. Bebi Sima. Lu yang bener loh semua perempuannya ya. Halo. Dah. Bebi Sima sudah punya pasangan belum? Belum. Oh belum. Kenapa? Kenapa kalau belum? Jodoh. Jodoh. Kamu belum punya pasangan? Iya. Satu pertajaan lagi. Apa dia? Kamu kaya enggak? Sima. Doakan mereka berdua. Tahun depan. Insya Allah. Belum tahu Sima. Belum tahu. Kamu gak usah ngomong doa-doain. Nanti gue gak laku dikirain beneran. Emang kamu? Ya kan kita belum pacaran. Gue belum iya. Emangnya lu berani sama artis naik-naik daun. Bebi Sima ini kita kasih lihat lu buat sobat ambian dirumah ya. Kabarnya Bebi Sima ini pedang duit osal Malaysia. Yang justru kapok untuk manggung di negaranya sendiri. Why? Ini lu gila. Sedangkan Si Ma. Kenapa sih Dewi? Gak. 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 Aku lagi seneng lihat mereka tuh tambah cinta. Ata. Biasanya ngasih. Beratannya tuh sampe kayak begitu banget. Kenapa? 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 Aduh marah-marah aja deh. Jadi gimana ceritanya? Kalau artis naik daun gimana ceritanya? Gak. Bebi Sima yang lagi naik daun di Indonesia. Apa sih alasan kamu? Kenapa kamu gak mau manggung lagi di Malaysia? Padahal kan negara kamu sendiri loh. Kenapa? Eh kalian tuh ya bener-bener ya. Kenapa baby Sima kenapa? Eh ya. Gimana sayang? Okay. Sebenarnya bagi Sima. Okay. Macam Sima goyang setiap kali Sima nyanyikan lagu dangdut. Sima harus bergoyang. Kerana itu lagu dangdut. Ya. Kita bukan bawa lagu pop. Ya. Takkan kita diri tegak aja nyanyi lagu dangdut kan? So macam pelik bagi Sima. Jadi aneh lah bagi Sima. So banyak orang netizen di Malaysia yang kebanyakannya yang gak puas hati. Kenapa Sima harus bergoyang begitu? Sima pun jadi kok gitu sih. Padahal biasa aja Sima goyang. Enggak keterlaluan gitu. Kamu sampe naik-naik Riji ke atas sampe. Oh bener-bener Riji ke atas sampe. Itu mah kita. Itu mah kita-kita. Kita berdua ke gitu. Vitalisme. Kalau bener Riji. Sekarang macem. Kalau goyangan tuh kan punya ciri khas masing-masing. Kalau goyangan baby Sima goyangan apa? Coba-coba. 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 Apa-apa nama goyangannya? Baby Sima punya goyangannya? Ada goyang khas gak? Kamu harus punya goyang khas biar naik daun. Bukannya. Eh gue tau lu ngomong naik daun-naik daun. Jadi kemarin gue lagi belakang sama temen gue. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gitu nih. Lo macem-macem aja. Baby Sima ada nama goyangannya? Kamu goyangannya apa? Itu kan dia punya ya Sima waktu itu? Gak ada. Oh gak ada. Ini Sima lagi Miki goyang apa? Coba-coba sayang. Coba. Kalau kamu goyang kayak apa? Emang seperti apa sih coba baby Sima? Coba-coba goyang dong. Sima tunjuk. Ayo Perlan. Ya coba yang. Boleh silahkan berdiri. Perlan kita kasih musik ya. Perlan. Berasa aja lah ya. Buat kita biasa aja ya. Kalau di Indonesia kayaknya. Biasa aja. Oh jadi goyang kamu seperti itu dapet cibiran dari netizen di Malaysia. Eh sorot deh mukanya nih laki-laki semua nih aneh tuh. Eh gimana gue ya kan? Iya. Tadi Sima mau tanya. Iya. Adakah Sima ketelaluan tadi goyang? Gak. 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 Biasa Ju. Semuanya produser kayak aku kameramen. Mantap! Gimana sih? Mantap! Jadi ini produser yang itu impi. Mereka tuh bersaing kalau ada yang kayak Sima. Emang biasanya cibiran seperti apa yang kamu dapat saya? Komentar itu kayak gimana sih? Sibiran. Komentar. Komentar jelek yang seperti apa. Komentar seperti apa ya. Meters. Selalunya kebanyakannya orang Malaysia dia bilang apa tau. Nah pantas lah kamu di Indonesia. Sima jadi kok dibawa negara. Dibawa-bawa negara orang. Macam kalau dia gak suka sama Sima, sama Sima aja. Gak usah dibawa-bawa negara gitu kan. Jadi gitu dan satu lagi kebanyakan akan bilang Sima sampah. Iya. Artis murahan. Iya karena Sima bergoyang. Jadi artis murahan, sampah. Dan ada yang bilang kayak pelacur. Oh no no. Begitu ya. Tapi itu dimana di Malaysia? Itu di Malaysia. Tapi di Malaysia banyak yang sayang aku loh. Iya banyak ya. Banyak. Waktu saya konser di sana tuh penuh semua. Padahal waktu konsernya Dewi goyangnya gimana? Sampai... Iya. Eh mungkin itu netizen kayak di sini juga. Tapi... Mungkin dia orang yang iri sama kamu. Pakai akun bodong. Iya. Tapi yang anehnya mereka gak suka. Tapi pas Sima lagi off air di sana. Mereka dateng lah. Iya. Ya itu sama aja lah. Macem kita pun sama. Sama aja. Tapi tanggapan keluarga kamu gimana sih? Kamu kan sebagai artis, penyanyian sama Malaysia. Pasti keluarga juga ikut berkomentar dong. Iya. Keluarga dia gak masuk campur. Macem. Sima pun gak mau libatkan keluarga. Memberikan kekuatan gak sama kamu? Jadi gak mau mereka macam merasa. Iya. Keluarga gak masuk campur. Mereka makan nasi campur. Tapi tak masuk campur. Iya. Tapi baby Sima. Pacar-pacar gimana pacar? Gak apa-apa? Gak ada pacar. Oh gak ada pacar. Kan dari tadi dia bilang single. Iya single. Makanya repot banget kan. Ampeko dahulu. Tapi tadi dari komentar para netizen yang gak baik. Tentang goyangannya baby Sima kan. Selama di Jakarta di Indonesia ini. Memang apa nih goalnya tujuannya. Dan ada single baru. Atau apa tujuannya. Kenapa Indonesia gitu. Mungkin bisa dijelaskan kepada. Kan ini kan pasti teman-teman. Ini dari Malaysia. Jepang. Tokyo. Iya kenapa gak ke Sudan. Ke Ghana. Kenapa memilih Indonesia gitu. Karena mau buat single baru di sini. Atau apa tujuannya. Waktu first kali Sima menyanyi di aplikasi. Salah satu aplikasi. Dan kemudian. Nagasuara memanggil Sima. Untuk jadi artis di bawah naungannya. Jadi Sima pun. Wow. Dari luar negara. Yaitu Indonesia adalah market yang terbesar. Industri yang terbesar. Iya lah. Jadi Sima harus coba. Dan Sima rasa. Beruntung. Sebab. Sima nih orang Malaysia. Tapi diterima oleh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Tapi yang Sima bawa kan juga musiknya dangdut kan. Iya. Lagi satu dangdut. Karena dangdut khas Indonesia. Iya benar. Tapi baby Sima. Lebih banyak mana sih pekerjaan kamu. Untuk off air on air nyanyi segala macem. Apakah di Malaysia atau di Indonesia. Sama rata. Sama rata. Tapi kamu sendiri enakan di mana? Di sini atau di sana? Enakan di sini. Merasa lebih nyaman di sini? Nyaman di sini. Iya. Karena gak ada komentar-komentar yang masuk. Gak ada yang parah. Jadi kalau ada yang gak suka pun. Mereka just doakan untuk Sima. Kalau di sana gak ada yang doa-doa. Semuanya yang hina. Yang maki Sima segitunya. Iya kalau di sana. Tapi baby Sima kenapa sih akhirnya memutuskan untuk menjadi penyanyi dangdut. Padahal kan kita tahu bahwa dangdut adalah musik asli Indonesia ya. Kamu belajarnya awalnya dari mana sih? Dari SMU. Dari mana? SMU. Oh SMU. Zaman dulu SMU. Iya aplikasi nyanyi ya. Iya benar. Waktu itu Sima banyak yang menyanyi lagu-lagu pop. Dan setelah itu ada orang Indonesia request lagu dangdut doang. Lagu dangdut doang. Nah Sima pun mencoba lagu dangdut. Setelah Sima coba-coba. Eh kok enak banget ya dangdut. Tapi Sima tuh dulu juga sempet ikut kompetisi juga. Di salah satu stasiun TV. Iya benar. Dan aku sama KDW jurinya juga. Aku jurinya juga King. Iya lah. Bernedara-nedara itu loh Kak dulu. Memang. Ya sayangnya ya mungkin ya. Lu yang jadi jurinya lu yang lupa. Hei. Udah lupa Sima? Oh mungkin memang iya. Oh iya? Iya. Makanya. Tapi baby Sima ini ngaruh sama mental kamu gak sih? Karena yang kita dengar. Katanya kamu sempat ingin mengakhiri hidup. Kamu hanya karena komentar-komentar netizen. Betul? Mengakhiri hidup kamu. Mengakhiri hidup kamu. Kalau dulu Sima pernah rasa kecewa, sedih. Karena dibilang kayak gitu kan. Jadi kita pun mau mencari rezeki. Bukan kita menjual diri. Ada yang bilang. Ada Sima pernah posting tau. Tentang orang yang macam buruk-burukkan Sima. Dan suruh Sima jual diri. Dan Sima pun membalas komennya. Dan Sima posting di IG Sima. Sima bilang. Walaupun Sima menyedang duit. Tapi Sima gak seenaknya jual diri. Jadi netizen banyak yang komen. Dia bilang. Kok bilang gitu? Pantasan kamu begitu. Jadi bagi Sima. Kita gak bisa lihat luaran dari orang. Karena kita gak tau udah lamanya bagaimana. Betul. Tapi Atta kasih masukan dong buat Baby Sima. Kalau Atta kan. Atta sendiri komentar begitu banyak. Sudah terbiasa dengan komentar-komentar. Di Youtube, Instagram segala macem. Mau kasih masukan apa untuk Baby Sima? Kalau boleh cakap sikit ya. Boleh cakap sikit. Boleh. Boleh. Memang kalau di. Gak tau ya bukan di Indonesia doang ya sebenarnya. Ya. Seluruh dunia ya. Tapi mungkin Baby Sima harus lebih strong di Indonesia. Karena kan di Indonesia lebih keras lagi nanti. Maksudnya komentarnya lebih keras. Lebih keras lagi menurutku. Ya. Karena kalau di sini. Karena aku pernah tinggal di Malaysia tuh dulu kecil. Empat tahun ya. Kalau di sana mungkin. Karena di sana agamanya kuat ya. Kalau Melayu ya. Jadi kalau misalnya orang. Itu dia. Dari Melayu. Itu biasanya di sana tuh memang. Kuat sekali gitu. Kayak gitu gitu. Nah tapi kalau di sini mungkin. Ya kamu jadi diri kamu sendiri aja sih. Iya. Jadi diri sendiri. Terus. Kalau bikin karya ya. Abis dihujat ya bikin lagi. Kalau belum bagus bikin lagi. Sampai. Betul setuju. Sampai finally. Sampai suka. Iya. Tapi soalnya kalau kita bales kan. Kita cuma punya dua tangan ya. Kalau kita tutup mulut satu satu gak cukup. Ya bisa. Tutup telinga kanan. Telinga kiri. Kecuali ini yang fitnah kamu. Ya iya betul. Malah ada penyanyi juga di kita tuh. Yang seneng. Kalau di hujat. Berbikumarasari. Emang dia menyanyi. Bukan menyanyi. Emang dia menyanyi. Tapi buat sobat ambian ini. Kita bukan selihat. Buat sobat ambian di rumah. Barangkali ini adalah. Alasan dari Baby Shima. Kenapa dia lebih suka manggung di Indonesia. Baby Shima kapok manggung di Malaysia. Dan akan lebih sopan ketika berjong. Memang ada pengalaman yang gak menarik ya Baby. Sampai segitunya. Gak ada. Gak ada. Bagi Shima biasa aja kayak tadi. Oh kamu tadi kayak gitu-gitu. Gitu-gitu doang goyangnya. Sampai gak mau manggung lagi. Maksudnya disana tak. Maksudnya lebih sopan tuh kenapa. Shima gak pernah pakai yang kelihatan. Shima gak pernah pakai yang segininya. Gak pernah. Tapi this is remind us. Ini sebenarnya mengingatkan kita dulu yang jamannya. Bunda Inul ya. Yang pernah jadi hujatan karena goyangan dan segala macam. Eh sekarang kan lagi ada. Gimana yang ini coba. Oh itu tuh. Ya. Tapi ya mungkin itu dia ya. Kalau pandangkan orang masih berbeda-beda. Berbeda-beda. Oke kita akan kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini alasan Bebi Shima. Kapok untuk manggung. Iya. Ini videonya. Bebi. Aduh. Iya bang. Iya bang. Iya Kang. Iya banget ya. Kamu kan sering konser. Iya. Ada bedanya gak konser di Malaysia sama konser di Indonesia. Apa bedanya? Iya. Banyak bedanya. Kalau dari segi nyanyian di panggung. Beda. Kita kalau di Malaysia gak punya sawer. Gak ada sawer. Emang ada yang nyawer? Iya gak ada nyawer. Pernah punya duit? Iya. Semuanya diam. Ada yang duduk. Santai aja. Sambil nonton. Kayak nonton panggung ayang ya. Kayak gini. Ini bahaya nih kalau jadi. Jadi kalau di Malaysia gak di sawer gitu maksudnya? Di jewer. Kalian di jewer. Atau masih tau kan? He? Atau masih tau. Tak ada sawer kan? Iya memang kalau disana tuh. Tak ada sawer ya? Mungkin penontonnya gak se-hype kalau. Di Indonesia. Iya. Tapi malah kebalik kalau. Artis Indonesia kesana malah hype gitu ya. Kayak kemarin aku liat panggungnya. Mimi Chris Dayanti. Ya ya ya. Sono kan rawe banget tuh. Orangnya. Malah kebalik gitu ya. Oke. Mungkin Mami Dewi kalau kesana. Kamu di sawer waktu itu? Di sawer. Di sawer. Banyak. Banyak. Apakah orang Indonesia juga? Mungkin. Enggak. Malaysia. Mungkin gini. Baby Sima kalau bangun di Malaysia. Kalau gak di sawer. Kamu pakai baju ada QR code nya. Jadi itu gali. Kan kan pasti disitu kan yang menghubungkan kita kan orang Indonesia. Nah mungkin tradisi-tradisi yang apa yang di sawer. Di Indonesia. Iya. Beda budaya gitu ya. Tapi bener gak sih katanya kamu pengen jadi orang Indonesia? QR code. Iya Sima udah jadi orang Indonesia kok. Sima punya KTP kok. Wow. Bagus. Udah bisa ke awal dong. Ya. Udah bisa ke awal. Udah punya istri ya. Boleh aku cek sebentar ya. Astaga. Boleh aku cek sebentar ya. Astaga. Boleh punya istri. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Ini boleh dilihatin ya. Boleh. Coba lihat. Oke. Ini dia. KTP Baby Sima. KTPPP. Boleh. Boleh sawin. Boleh sawin. Boleh sawin. Tuan. Tuan. Tuan kali tuh. Tuan. 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 Gak pada kalian download. Tuan kali? Tuan kali name. Satu kali. Tuan kali, ini layak pendam. Teru. Kalau tau. Tuan. Tuan. Tuan lagi. Indonesia tapi ini kita bicara serius kamu sebagai warga negara Malaysia memang sempat kepikiran untuk berpindah ke warga negara sempat sempat kepikiran tapi bisa pikir gimana ya susah nggak ya bisa ya bisa mungkin menikah sama orang Indonesia mungkin ya Oh lagi muda ya iya betul jadi kamu pikiran seperti itu tidak ada rasa takut menyakiti warga negara Malaysia ketika kamu berpindah ke warga negara Sima di Malaysia ada aja udah disakiti apalagi di Indonesia oh oke kamu di Malaysia aja disakiti apalagi Indonesia iya iya jadi Sima udah terbiasa sudah terbiasa ya sudah mentalnya suka disakiti atau menyakiti disakiti aja deh disakiti aja iya disakiti sangat biar dapetnya itu yang bagus jadi kamu tidak suka menyakiti orang lain lebih baik disakiti baby Sima iya Sima biarin ini aja kalau orang buat Sima gitu semoga ini menjadi pembuka pintu berkah yang lainnya untuk baby Sima diberikan ketabahan dan juga kesabaran ya kita akan kembali sesaat lagi tetapi saya akan kembali sesaat lagi kembali sesaat lagi kembali sesaat lagi kembali sesaat lagi kembali jadi pribadi baru hati kau kejalan yang baru teman dengan senyum wajah gembira dan suasana baru Terima kasih telah menonton!